di bulan-bulan November ini pekerjaan memang pada musim penghujan ya sehingga kalau pengerjaan di bukit-bukit ini ada resiko-resiko juga misalnya seperti longsor gitu ya batuannya masih campur dengan Oh ini ya ini ada yang longsor ternyata ini yang longsor ternyata ada yang enggak kuat ya walaupun dikasih wearmas ya mungkin desainnya ini teman-temannya kena ada cor gitu ya Inilah proyek Tanjakan Telongob di jalur Hargo Mulyo Watu Gajah Kapaniwon Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta proyek normalisasi di jalur yang menjadi salah satu akses menuju ke Kabupaten Gunung Kidul dari Jawa Tengah ini akan bisa dilewati di akhir tahun ini pembangunan jalan dengan membelah perbukitan Telongob ini dimulai sejak bulan Maret tahun 2024 dan akan selesai pada akhir tahun 2024 proyek Tanjakan Telongob dengan lay kontrak sebesar kurang lebih 60,8 miliar ini dengan menggunakan dana keistimewaan atau dana es dikerjakan dengan mengalihkan akses Tanjakan Telongob sebelumnya ke jalan baru sepanjang kurang lebih 2,5 km sebelumnya Tanjakan Telongob merupakan jalur jalan yang memiliki kemiringan yang cukup tajam dan dikenal rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan dibuatkannya jalan baru saat ini Tanjakan Telongob menjadi lebih landai dibandingkan dengan jalan lama yang ada sebelumnya jalan baru sepanjang 2,5 km ini melewati perbukitan bagian utara Kabupaten Gunung Selain membuat jalur baru juga dibuatkan saluran drainase dinding penahan tanah dan juga dipasang lampu penerangan jalan umum atau LPGU saat ini jalur lama Tanjakan Telongob sudah ditutup total dan kini sudah dibuatkan jalur jalan baru yang lebih landai saat ini pekerjaan proyek normalisasi masih terus berproses sebagian besar sudah dilakukan pengaspalan pembuatan talut dinding teping juga pemasangan drainase begitu juga lampu penerangan jalan sebagian besar juga sudah terpasang saat ini masih ada bagian yang masih dilakukan pekerjaan di sebagian lokasi perbukitan dipastikan akhir tahun ini Tanjakan Telongob sudah bisa dilalui secara umum kali ini kita akan melihat kembali progres normalisasi Tanjakan Telongob di jalur Hargo Mulya Watu Gajah Gedangsari Kabupaten Gunung Kitul Daerah Istimwa Yogyakarta Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri Salam sehat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Masih bersama saya, bersama channel Agus Bintarto Kali ini kita akan update kembali perkembangan proyek normalisasi Tanjakan Telongob yang merupakan jalur menuju ke Kabupaten Gunung Kitul melalui Kapanewon Gedangsari teman-teman dan sekarang sudah berada di bulan November ya Minggu ketiga Nah teman-teman sekalian ini Gunung Kitul ini musim musim ulat ini teman-teman di depan ini saya tadi beberapa kali melihat ulat bergelantungan ya tapi sepertinya tadi saya agak kecepatan tinggi ya nah di depan ini kan di anugulat semua ya kita akan mengupdate ya teman-teman nah di depan sana proyek dari Tanjakan Telongob sudah terlihat dari sini ya teman-teman di bukit di depan sana coba kita akan berhenti sebentar nah di depan sana ya teman-teman ini Tanjakan Telongobnya ya oke teman-teman sekalian ini di bulan-bulan November ini pekerjaan memang pada musim penghujan ya sehingga kalau pengerjaan di bukit-bukit ini ada resiko-resiko juga misalnya seperti longsor gitu ya nah ini perlu perhatian khusus ketika pengerjaan sehingga tetap bisa berjalan gitu ya teman-teman nah untuk proyek ini sebenarnya diselesaikan di akhir tahun 2024 ya ini nanti kita tengok pelakatnya ya pelakat proyeknya nah jadi disini sudah dimulai tanggal 28 Maret 2024 ini 279 hari kalender ya hampir 300 hari dan ini sudah cukup signifikan untuk perubahannya teman-teman ya jadi perubahannya cukup signifikan dari proyek normalisasi Tanjakan Celongob dan ini mulai STA 0 ini disini ya mulainya 0 nya disini ini kesana ini kalau informasinya 2,5 km ya teman-teman ya dan ini memang masih proyek jadi sebenarnya tidak bisa lewat ya ini hanya karena pagi hari sebelum proyek sehingga bisa untuk lewat dari penduduk ya yang termasuk saya melewati ingin berangkat kerja kemudian melewati dari lokasi ini dan disini masih sama ya untuk kontur perbukitannya dan ini logo apa logo dari keistimewaan Yogyakarta jadi pakai dana es ini sehingga banyak logo-logo yang dipasang ya dan itu cukup bagus juga ya untuk lokasi jalur jalannya ini cukup indah sekali ya besok kalau teman-teman melewati disini ya ini cukup bagus dan ini aspalnya hampir dua-duanya sekarang ya teman-teman dulu kalau lokasi tanjakan congob ini jadi ini ya seperti digunakan untuk pesepeda ya jadi untuk mencoba tanjakan-tanjakan yang ada disini gitu ya dan ini bukit-bukitnya cukup menarik untuk penanganannya dan katanya untuk lokasi proyek tanjakan congob ini memang menggempur perbukitan di celongop ini ya teman-temannya dan ini salah satu bukit yang ada disini ya teman-teman jadi dibuat semacam tebing kemudian dikasih warmus kemudian disemprot seperti ini dan kalau kita melihat kebawah ini pegunungan semua ya teman-teman di depan sana ini bisa melihat kelaten arah kelaten jawa tengah teman-teman pengas pengaspalannya bagian sudah lapis lebih dari satu ya dan pemandangan di pagi hari cukup menarik disini teman-teman tapi ini di lereng perbukitan jadi memang harus ada tanggul tanggul di bawah ya sepertinya gitu dan bebatuahnya masih campur dengan oh ini ya ini ada yang longsor ternyata ada yang longsor teman-teman ini yang longsor ternyata ada yang enggak kepat walaupun dikasih wear teman-teman mungkin desainnya ini teman-teman desainnya mungkin ada cor gitu ya ini belum lama kayaknya kalau yang batu-batu gini masih aman ya teman-teman nah teman-teman teman-teman ini pemandangan cukup bagus disini untuk melihat-lihat suasana ini pagi hari cukup menarik juga teman-teman 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 masih dalam pekerjaan teman-temannya dan di musim penghujan ini memang ada kendala yang paling signifikan yaitu kendala adanya hujan ya teman-teman hujan ini biasanya menyebabkan longsoran dari pekerjaan pekerjaan yang rawan ya ada bagian-bagian yang rawan dari longsoran dan ini memang sering terjadi di proyek-proyek yang mengepras perbukitan dan masih ada satu pekerjaan yang masih dilakukan yaitu di bukit sebelah kiri saya ini jadi di depan ini di depan saya ini adalah jalur barunya sebelah kiri ini besok ya teman-teman tapi belum selesai kemudian menggunakan jalur lama dulu saat ini jika melewati jalur ini ya teman-teman dan ini masih banyak pesepeda yang menggunakan lokasi ini untuk mencoba trek ya teman-teman jadi di depan ini masih ada satu bukit ya teman-teman yang masih dikerjakan dan bukitnya adalah di kiri lagi teman-teman ya kita akan turun ke bawah ya Nah ini besok sudah tidak digunakan lagi untuk jalur lamanya ini teman-teman dan besok akan menggunakan jalur baru ya teman-temannya dan jalur barunya di sebelah kiri saya ini ini sudah mulai di aspal ya banyak yang sudah di aspal tadi dari drone sudah kelihatannya temen-temen Hai nah termasuk di depan ini ya Hai depan kiri ini sudah di aspal juga ya sudah rapi ini juga ya ini di akhir tahun ke saya kira sudah selesai ini teman-teman ini termasuk cepat juga ya untuk tanjakan celongop ini proyeknya dan kemarin di video saya kemarin saya menggunakan drone PA jarak pendek yang untuk melihat suasana kali ini saya hanya menggunakan drone yang jauh dan juga footage dari GoPro ya teman-temannya jadi dari video bawah tadi juga saya memasang aplikasi Yulisi mudah-mudahan bisa saya pasangnya teman-teman untuk melihat update terkini dari tanjakan celongop ini mudah-mudahan di akhir tahun atau bahkan mungkin ke di Desember tanggal Nataru gitu sudah bisa lewat ya dan kalau kontur di Gunung Kidul itu memang bergerak ya tanahnya dan ini jalan lamanya yang sudah diputus di depan atas nih ya ini sudah tidak digunakan dan sudah diputus menjadi kenangan ya teman-teman yang di atas ini dan kita sudah mau memasuki Jawa Tengah ya teman-teman sudah mau memasuki Jawa Tengah dan ini teman-teman seperti ini ya longsoran-longsoran di musim hujan itu seperti ini ya tanah-tanahnya juga longsor seperti ini kan resiko juga ya ini harus di kan ulang ya harus ada penanganan teknik ulang mungkin ya tidak sekedar di tanggul ya mungkin ada cor kayak dipatok itu ya di jalur patuh itu kan ada cor juga ya jadi ada tulangan besi dicor itu ya berdiri agak miring gitu ya di sebelah kanan itu yang dipatok itu ya mudah-mudahan bisa aman ya besok ketika sudah jadi teman-temannya untuk jalur tanjakan selengop ini Oke teman-teman mungkin ini update dari saya dan kita sudah masuk di Jawa Tengah ya sudah masuk di Jawa Tengah dan di depan kanan ini adalah sudah memasuki area Jawa Tengah Nah ini kabarnya di lokasi ini akan dibuat pasar jadi saya juga kurang tahu persis ya Apakah bener-bener dibuat pasar ya di lokasi ini karena kalau dilihat area nya ini sepertinya diratakan ya kayak dibuat rest area gitu ya Nah di depan itu adalah perbatasan antara di dan Jawa Tengah dan di tempat yang saya icak ini adalah Jawa Tengah dan di depannya sudah dia yaitu gunung kitil Oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati